Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau ganti saringan ban pakar kata cipirnya sudah mulai tidak ada tenaga untuk mesinnya juga kadang-kadang agak berbet ini sudah saya siapin saringannya saringan atas sama bawah jadi ya untuk teman-teman kalau misalkan saringan ban pakar itu sudah melewati 20.000 km itu sebagainya diganti misalkan kondisi masih bagus sepot tidak apa-apa tapi kalau sudah terlalu jelek sudah banyak kotoran itu tingganti saja ini sudah lewat jauh banget kata cipirnya pakai kunci pasting ini biar enak ini atas bawah mau saya kati semua bukanya ke arah kiri nanti kalau masang ke arah kanan bi Хотя bukanya kami mendekati kalau saya tidakimmers Staringan ke 51 kr selamat menikmati ketiga tuh udah parah banget tuh ini kalau kayak gini bisa tapi kadang-kadang jadi mampat ini kan busa nih beli yang kelekasan udah parah banget kalau kayak gini gak lagi ngagang ya nanti akan saya berin dulu ya kita cuci ini ya tadi udah sampai saya cuci ya jangan lupa ya kalau mau masang disini kan ada o-ring pastikan o-ringnya jangan rusak kalau rusak ganti aja tuh disini juga o-ring juga nih ini ya kalau rusak juga diganti tapi kalau masih bagus gak apa-apa usahakan ya nanti kalau masang jangan sampai nilap nanti kalau nilap ya udah mesin masuk angin terus kalau dipompa gak mau naik kalau ini nilap masangnya ini yang barunya ya ini tinggal pasang aja nih mau disi minyak boleh nggak juga gak apa-apa ini mutarnya ke arah kanan ya kalau buka ke arah kiri kalau masang ke arah kanan pastikan yang untuk karetnya o-ringnya jangan sampai nilap biar ngenok dulu nih nah kalau ngenok begini tinggal dikencengin nah udah ya kita pasang yang atas ini ya pintunya ya bisa buka dulu nih ini kalau buka ya misalnya gak kuat pakai tangan pakai ini aja kalau ya misalkan untuk temen-temen gak punya kunci filter pakai ini ya ini tali kipas yang bekas itu jangan dibuang ini bisa buat masang atau buka filter ya caranya kayak gini nih nah tutup kayak gini terus masukin dari bawah ya salung lagi ya tutup kayak gini nah kayak gini kalau udah masukin dari bawah nah ya kalau udah masuk kalau membuka tarik di sebelah kanan nanti filter akan memutar ke arah kiri dan kalau mau masang tarik di sebelah kiri nanti filter akan memutar ke arah kanannya itu kan gak kayak gini pakai tali juga bisa soalnya kadang-kadang kalau pakai tangan kadang-kadang gak kuat kenceng soalnya ada o-ringnya nih perhatikan ya nah ini kan yang baru kan disini suka ada plastiknya jangan kayak gini ya jangan ditusuk pokoknya sobeknya masuk ke dalam dari samping ngajan dari samping aman kalau itu takutnya sobek kan masuk jadi sumbatan terus ini kasih dikit oli atau stemet ya dikit aja biar agak basah nanti waktu kita pasang jadi gak nilap ya ini gak apa-apa dikit aja asal lepas aja lalu kita pasang sebenarnya untuk masang ya pakai tangan aja kuat cuma kalau gak yakin pakai ini gak apa-apa pakai tali kipas ya kayaknya itu dia caranya sama tekuk kita tarik sebelah kiri nanti dia akan menerkarahkan nah udah cukup lalu ya kita buang angin kalau buang angin usahakan jangan dari sini ya tapi udah biasa gak apa-apa takutnya ini gak biasa ya yang sering selek ini ke aluminium bautnya besi tetangga kita kuat nih yang gak kuat aluminiumnya dari sini aja nih dari nepelnya kita pompa ya kita pompa ya di pompa nya di bawah ini pompa nya agak lama soalnya kan filter atas bawah kosong kalau dihitung bisa nyampe 150 pompa soalnya kosong atas bawahnya nah ini udah mulai berat ya kalau berat udah naik ke atas ini biar sampai keluar nih masuk jangan lupa ya nanti disiram pakai air misalnya kan di bawah banyak kabel cuci pakai air sabun ini kan udah selesai ya nanti langsung kita hidupin misalkan misalkan gak hidup itu ini ada bersepuluh buka aja kita pompa lagi misalkan tetap bisa hidup gak bisa hidup ya ini mur noxel silahnya ya di bagian semua kita start kalau yang udah keluar minyak bantingin lagi nanti kalau udah keluar sumak pasti hidup selesai ini kan coba hidupin coba hidupin langsung hidup ya ini ya cara penggantian kesaringan bahan bakar atas sama bawah ya kalau udah melewatin 20.000 kilo itu sebaiknya diganti terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati